iya poin dari pertanyaannya ini panjangnya misalnya pajain ya agak curhat sedikit ya pertanyaannya ini mungkin terkait dengan timbul fleks setelah menstruasi iya pak timbul fleks timbul fleks setelah menstruasi iya timbul fleks setelah menstruasi jadi berarti ini terkait dengan hukum fleks ya terkait dengan hukum fleks bagaimana hukum fleks ini ringkasnya gini ya hukum fleks ini panjang penjelasannya ringkasnya hukum fleks pertama fleks ini bahasa syariatnya bahasa Arabnya itu adalah sufroh wal-kudroh kekuningan dan kekeruan flek dan darah flek ini itu adalah darah flek ini bisa dia darah haid bisa juga darah istihadoh selain haid jadi flek ini bisa darah haid bisa juga darah istihadoh karena flek itu maksudnya ini jadi kalau orang buka mohon maaf ya buka pembalutnya atau buka celana bagian dalamnya dia buka lihat kemudian ada titik-titik-titik nah ini flek maksudnya dan ini berasal dari tetesan tetesan-tetesan darah darah nipas netes terseh darah istihadoh netes terseh darah haid netes terseh sama penampakannya ya sama penampakannya sehingga beberapa ulama mengatakan seperti Ibnu Qudamah mengatakan al-innas sufroh wal-kudrata laisata minal haidi syai'an minal haid jadi sufroh sama kudroh flek itu bukan haid secara mutlak jadi ributnya disini senyal agak bikin pusingnya disini flek itu bisa darah haid bisa darah selain haid bingung kadang-kadang kan kayak kasus ini bingung ya setelah apa namanya setelah 14 hari 10 hari timbul flek seperti menstruasi bingung nah bagaimana hukum flek ini nah ini banyak pertanyaan ringkasnya seperti ini langsung poinnya aja ya kesimpulan karena penjelasannya agak panjang lebar hukum flek seperti ini karena ingat flek itu bisa darah haid bisa darah istihadoh selain haid ya kesimpulannya ringkasnya seperti ini darah flek darah flek ini dirinci yang pertama flek yang keluar sebelum haid darah yang keluar sebelum haid nah ini diperhatikan juga ya yang bapaknya diperhatikan ini terkait kemerdekaan soalnya ya bapak-bapak perhatikan ya bikin ragu-ragu nih ya darah flek yang keluar apa sebelum sebelum menstruasi contohnya misalnya dia punya jadwal menstruasi mulai tanggal 5 sampai tanggal 12 7 hari ya dia menstruasinya tanggal 5 sampai tanggal 17 kemudian fleknya keluar sebelumnya dan ini pun dirinci nah dirinci lagi flek yang keluar mendekati hari mendekati menstruasi misalnya menstruasinya tanggal 5 kan biasanya ya tiba-tiba nge-flek tanggal 4 sama tanggal 3 kemudian disertai satu lagi syaratnya disertai rasa nyeri menjelang haid apalagi diperkuat dengan rasa nyeri menjelang haid maka flek ini dianggap haid paham ya haidnya tanggal 5 kemudian fleknya keluar tanggal 4 tanggal 3 menjelang haid ya keluar nge-flek kemudian apalagi ada rasa apa namanya rasa nyeri menjelang haid khas disminuri bahasa kedokterannya nah ini maka flek ini dianggap sebagai darah haid paham ya haid fleknya ini ya fleknya karena bisa jadi permulaan netes permulaan mau meluruh awalnya dulu netes-netes kemudian kalau dia keluar ya tidak berdekatan dengan waktu haid misalnya biasanya haid dia tanggal 5 kemudian nge-fleknya tanggal 1 nah ini nge-flek tanggal 1 ini bukan dianggap darah haid paham ya kemudian rincian kedua flek yang keluar setelah flek yang keluar setelah haid contohnya dia tadi haid setelah berapa 5 sampai sampai 12 7 hari ya kemudian setelah 7 hari eh tanggal 12 bersih 13-14 masih nge-flek 13-14 masih nge-flek ya maka ini dianggap darah haid ya Aisyah mengatakan la ta'jilna hata taroyna kesotol baydo jangan buru-buru menyatakan suci sampai kamu melihat kesotol baydo cara apa namanya cairan bening kesotol baydo karena cara menentukan bersih dari haid ada dua cara menentukan bersih dari haid ada dua yang pertama dengan cara menempelkan kain atau kapas kepada farji ditempel agak tekan kemudian dilihat sudah tidak ada lagi maka ini bersih cara pertama sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ya mengajarkan ya diajarkan sama Aisyah ada yang nanya sama Nabi wahai Nabi bagaimana kita ucara haid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang ditempel gitu tapi bagaimana katanya subhanallah ditempel artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malu menjelasin ya bagaimana subhanallah ditempel aja malu akhirnya perempuan yang nanya diambil tangannya sama Aisyah dijelaskan nah begini ambil kapas kemudian kamu tempelkan kemudian kamu lihat kalau dia bersih bersih itu cara pertama menentukan bersih dari haid cara kedua adalah munculnya cairan namanya kossot albaidok cairan yang putih kebeningan putih kebeningan bukan cairan yang kuning kalau kuning itu masih haid katanya Aisyah latak jelna jangan buru-buru cairan putih kebeningan dan tetapi tidak semua perempuan punya kossot albaidok perhatikan tidak semua perempuan punya kossot albaidok jadi cara paling aman yang pertama tadi bersih nah kalau dia yang tadi masih apa namanya masih nyambung selesainya tanggal 12 kemudian 13 14 masih ngeflek-ngeflek makanya dianggap sebagai flag itu dianggap sebagai haid ya dianggap sebagai haid masih tetapi kalau dia setelah misalnya tadi tanggal 12 berhenti haid tiba-tiba tanggal 5 tanggal 17 16 dia ngeflek sempat suci dulu misalnya dia 12 berhenti 13 suci bersih pakai caranya nabi s.a.w.t kemudian 14 15 nya flag ini bukan darah haid karena perkataan sohabiyah kami tidak menganggap ini flag-flag setelah haid syai'an kami tidak menganggap dia sebagai darah haid jadi paham itu ya rinciannya flag rinciannya flag seperti itu harus dipahami bedanya bagaimana supaya tidak membingungkan jadi memang banyak pertanyaan tentang flag ini bikin bingung ya keedahnya demikian ada juga yang nanya Ustaz bagaimana ini apa namanya saya sudah yakin saya sudah ini bersih sudah sempat sholat eh tiba-tiba keluar lagi flagnya bagaimana dong gitu ya jawabannya tadi jawabannya jangan buru-buru makanya jangan buru-buru karena ada yang pertanyaan gitu ya jadi sudah bersih dia merasa sudah bersih sudah sholat eh tiba-tiba keluar ngeflag lagi makanya jawabannya kalau masih dalam satu hari itu jangan buru-buru jangan buru-buru bagaimana dengan sholatnya tadi sudah dimaafkan karena ini ijtihadnya dia ya ijtihadnya dia ya gak apa-apa dan kita yakin yang namanya perempuan itu dia punya dia punya naluri atau insting yang kuat terkait dengan heightnya perempuan itu ya perempuan ini punya insting sama naluri yang kuat terkait dengan heightnya kuat deh jadi kalau dia dia tahu ini kayaknya masih keluar oh kayaknya masih mau keluar dia tahu diikuti aja istihadnya ya dan sebagainya dengan ilmu yang sudah diketahui ya jadi perempuan memang masalah insting dan naluri kuat apalagi bau-bau suami mau selingkuh waduh udah kuat itu langsung seolah-olah jamnya ngomong kemudian apa namanya dinding juga ngomong itu sudah tahu perubahan ya jadi suami berkurang 1% dari 99% berkurangnya suami itu narinya istri sudah tahu tahu dia dari gaya-gayanya ngomong-ngomongnya apa udah nanda sayang lagi ya jadi demikian juga dengan apa dengan flag-flag tadi ya harus yakin ya bagaimana ini banyak pertanyaan udah istihad aja salah ya gak apa-apa ya dengan ilmu yang sudah ada yang sudah ada Terima kasih telah menonton